Intro Ratusan kepala sekolah jenjang paut hingga sekolah menengah atas di bawah pembinaan DPWL di Ijawa Tengah mengikuti seminar penguatan figur. Seminar dilakukan di Hotel Sahih Jaya Solo pada Rabu 16 Maret 2022. Motivator pendidikan DPP LDI, Akmaluddin Akbar menekankan pentingnya pembentukan karakter anak di sekolah mulai sejak dini dengan metode praktik. Guru sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pelajaran kepada siswa secara teori, tapi juga praktik langsung agar lebih diterima anak. Contohnya seperti etika penanaman kepedulian sosial di tempat umum. Akmaluddin menjelaskan keteladanan harus ditanamkan sejak dini, seperti dengan rajin ibadah sholat, bersih-bersih, dan membantu orang tua. Targetnya menjadikan anak-anak secara sadar melaksanakan hal-hal positif tanpa harus diperintah oleh orang tua mereka. Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat DPP LDI Jateng, Muhammad Toyibun mengingatkan fungsi penting peran kepala sekolah. Selain sebagai pemimpin, kepala sekolah juga merupakan figur sentral di sekolah, sehingga diharapkan memiliki kepribadian yang unggul. Toyibun menjelaskan ada enam karakter atau tabiat yang harus dimiliki seorang kepala sekolah. Karakter itu adalah jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama, dan hidup sederhana. Muhammad Toyibun juga meminta para kepala sekolah siap dengan kurikulum merdeka belajar yang dicanangkan pemerintah. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton!